Telah menjalin persahabatan selama 16 tahun dan kemudian disatukan dalam satu pekerjaan tentunya bagi Olin Mendeng dan Dwi Andika menjadi suatu hal yang menyenangkan. Bahkan bisa disatukan dalam satu tim dengan memiliki acara show sendiri. Hal tersebut juga merupakan mimpi dari keduanya yang akhirnya bisa terwujud. Dan dalam kesempatannya kemarin, keduanya menceritakan mengenai rahasia kekompakan mereka saat menjalani pekerjaannya itu. Ya gitu aja, kayak bercanda-bercanda aja gitu. Bercanda-bercanda yang dijamin gak lucu sih pastinya ya. Ya pokoknya apapun lah, apapun yang bikin gak ngantuk karena emang rada-rada sih kalau seandainya ngambil morning show. Apalagi kita jam 6 sampai jam 10, terus bangun jam 4.30, terus perjalanan ke sini juga gitu. Dan ini tiap hari, jadi harus mempertahankan mood yang bagus gitu. Ya kalau gak bercanda, ya paling handphone mainannya. Atau gak kita nonton netv? Iya, gitu. Kita suka nonton netv tiap hari pagi karena emang netv. Bagus banget. Apalagi kalau misalkan suatu hari nanti kita ada programnya di situ, pasti rating tambah naik. Banget. Bahkan untuk membuat acara semakin menarik, Olin dan Dika juga mengaku harus selalu membangun kemistri satu sama lain, agar suasana tidak membosankan. Aku sama Dika tuh memang basically udah temenan dari 16 tahun gitu. Jadi memang, alhamdulillah iya. Tapi geleng ya? Belum sih, maksudnya jangan sampai. Tapi karena dari pertemanan itu akhirnya ya walaupun mungkin baru yang benar-benar intens ketemu tiap hari ya pas. Karena radio ini gitu. Tapi memang sebenarnya kita udah berteman 16 tahun. Untuk membangun kemistrinya gak terlalu ribet. Tapi awal-awal juga pasti ada kendala lah ada. Karena kan aku biar gimana pun bukan penyiar ya. Kalau dia kan udah jadi penyiar terlebih dahulu gitu. Nah awal-awal sih pasti ada kendala-kendala sedikit lah tapi itu bisa diatasin sih. Mulai kesini, uritmenya udah mulai enak ya. Jangankan radio di temen satu program TV aja gitu ya. Ada yang mereka selek-selekan sampai ribut dan segala macem gitu. Dan kita mencoba untuk menghindari itu dengan cara keterbukaan kita. Jadi kayak berasa orang pacaran emang banget kayak orang pacaran banget gitu. Karena ingat ya kita hari pertama aja kita udah-udah mulai. Ya kalau mau teriak-teriakan, teriak-teriakan deh sekalian gitu. Tapi yang penting jangan sampai pendengar atau penonton tuh tau deh gitu mood kita lagi berantakan. Atau enggak kemisteri kita lagi gak bagus gitu. Setelah Olin dan Dika menceritakan mengenai rahasia kekompakan mereka saat bekerja dalam satu tim. Keduanya pun tak lupa menceritakan karakter masing-masing. Seperti Dika yang gampang bete dan Olin yang sangat pengertian. Ini anaknya gak bisa dicolek dikit bete. Gitu. Iya, udah-udah. Lumayan, gue kayak emangnya ngomong mulu. Gitu. Iya. Kalau Dika ngalong gak tau selahnya, betean terus. Emang kalau dia tuh tipe orang yang mesti dikenape nih, kenape lu. Udah, udah. Jadi anaknya mesti dikasih motivasi terus. Karena dia tipikal orang kalau ada masalah tuh, uh bisa mikirin. Misalkan masalah pagi. Tuh besok masih bisa dipikirin lagi sama dia. Iya emang sih kalau ngomongin karakter sih, gue juga bingung sama diru gue sendiri. Tapi ya itu dia. Gue memang butuh orang yang bisa ngerti gitu. Dan untungnya Olin udah cepat bisa beradaptasi lah gitu. Udah ngerti lah pattern-patternnya. Kalau misalnya mood gue lagi berantakan, mood gue lagi bete. Atau gue lagi sensi. Karena gue emang tipikal orang yang sensi banget gitu.